Selamat siang warga youtube semuanya Kali ini kita akan melanjutkan video kita dalam membuat undangan menggunakan powerpoint Inilah tampilannya kita bisa melihat dengan konsep ungu ya Atau ungu glamour atau ungu mewah Ini adalah video yang ke enam Mungkin kita hanya dua tiga video ke depan lagi Dan ini undangan-undangan sebelumnya Dari rumah tutorial ya Mudah-mudahan bermanfaat kita langsung kepada tutorialnya Oke inilah tampilannya akan kita buat dalam mode portrait Teman-teman disini menggunakan powerpoint 2019 atau dari 2013 ke atas ya Disini kita buat dulu slide baru dengan menekan klik kanan di area sebelah kiri New slide Dan teman-teman juga bisa membuat ukurannya Pasuk ke menu design Lalu disini ada slide size ya Kita bisa lihat disini menggunakan satuannya in ya 7,5 in dengan tinggi 10 in Jadi bisa disesuaikan atau bisa juga hal yang berbeda Tapi nanti tinggal disesuaikan untuk layoutnya saja Setelah itu teman-teman kita buat dulu backgroundnya ya Dalam background ini kita bisa menggunakan di menu design Lalu ada format background Setelah itu kita bisa pilih gradient ya Nah kebetulan disini untuk format gradasinya Kita menggunakan warna ungu ya Dari warna ungu sendiri kita dibuatkan gradasi Bisa dilihat seperti ini Dan teman-teman bisa melihat untuk directionnya Ada modenya atau tipenya radial Rectangle layer dan juga ada linear Kita pilih radial saja dengan mode dua warna seperti ini Oke sekarang tinggal kita buat sebuah shape ya Sebentar ini menghalangi Kita buat sebuah shape Menggunakan rectangle tool Kita gambarkan saja Lalu kita beri warna putih Dengan outline yang kosong Oke Sudah Setelah itu teman-teman silahkan diduplikat Caranya dengan menggunakan control Bisa dilihat di tengah Lalu kita drag ya Kita turunkan ke bawah Oke Seperti ini Lalu kita berikan gradasi dengan warna emas Secaranya preset Dipilih saja ada warna emas Kalau misalkan tidak sama Teman-teman disini Admin memberikan palet warna Tinggal kita tarik saja Kedalam powerpointnya Oke Kita simpan di area Atas ya Supaya kelihatan nanti juga lebih mudah Oke Kita masuk kembali Ke shape Kita lihat di gradasinya Disini gunakan eyedropper ya Tinggal di klik saja Lalu dipilih Dan Hal yang lain juga ini sama Supaya Pointnya juga Sama Kita gunakan eyedropper Seperti ini Oke Kita sudah punya Dan untuk warna Yang terang Kita ambil Warna emasnya Menggunakan eyedropper yang Lebih terang Sepertinya Kita sudah punya Selanjutnya Kita akan buat Prem ya Kebetulan Untuk Premnya Prem yang satu Disini Kita sudah Disiapkan Jadi nanti teman-teman Tinggal di Ganti Vialnya saja ya Kita lihat dulu Seperti ini Cuma Ada Sedikit Sulit juga Ketika kita Mau memasukkan Sebuah Foto Kita buat dulu Disini segi 6 Kita lihat Insert Lalu ada Segi 6 Kita pilih Oke Sekarang Kita rotasikan Sekitar 45 derajat Lalu Kita Pilih Sebuah Foto Untuk Dijadikan Pilnya Kita pilih Prom file Kita ambil Di pexel Foto Kita insert Dan Secara otomatis Sudah masuk Tetapi Ini tidak bisa Di dalam Posisi tegak Alhasil kita harus Membuat Sebuah Seginam Menggunakan Cara manual Yaitu Menggunakan Segitiga Kita masuk dulu Insert Lalu Kita pilih Segitiga Disini Tinggal Disamakan Saja Untuk Kerapatannya Atau Posisinya Oke Kita drag Turunkan Kebawah Menggunakan Control Lalu Pilih Format Rotet Dan Kita pilih Flip Vertical Oke Tinggal Kita buat Sebuah Retangle Tool Juga Kita Pastikan Semuanya Sudah Dalam Posisi Saling Bertemu Kita pilih Kita drag Pisahkan Dulu Kita hilangkan Outline Supaya Nanti Tidak ada Perpotongan Lalu Kita pilih Merger Shape Lalu ada Union Oke Dengan Bentuk Yang sama Tapi Proses Yang berbeda Kita pilih Lagi Untuk Mengisi Sebuah Fotonya Kita masukkan Pexel Foto Nah Sekarang Kita sudah Masuk Di mode Portrait Tapi Disini Fotonya Kita buat Menjadi Proporsional Tidak Boleh Distorsi Atau Harus Mengikuti Dalam Bentuk Asli Pada Kenyataannya Oke Di Kira-kira Saja Teman-teman Ya Kira-kira Sudah Cukup Tinggal Kita Pasangkan Oke Seperti Ini Selanjutnya Kita Berikan Sebuah Outline Outline Dengan Garis Keluar Ada di Line Lalu Pilih Gradien Disini Disini Kita Bisa Pilih Warna Emas Atau Bisa Warna Yang Lain Tetapi Kebetulan Disini Warnanya Warna Emas Kita Perbesar Untuk Line Oke Kira-kira Seperti Ini Pilih Pilih Lagi Warna Yang Tadi Disini Sudah Ada Untuk Crescent Crescent Colour Tinggal Dipilih Saja Digunakan Warna Yang Dengan Pola Zik Jag Oke Kalau Sudah Teman-teman Silahkan Disamakan Dulu Iya Setelah Itu Kita Buat Sebuah Variasi Yang ini Di drag Dulu Menjadi Duplikat Lalu Format Fill Kita Hilangkan Silahkan Dirotasikan Sekitar 45 Derajat Oke Ini Untuk Frame Calon Mempelainya Iya Kita Drag Semuanya Lalu Pilih Format Ada Line Lalu Pilih Center Oke Ini Semuanya Sudah Di Tengah Sudah Dikondisikan Sekarang Kita Buat Sebuah Pattern Disini Ada Pattern Garis Teman-teman Bisa Dilihat Caranya Kita Bisa Menggunakan Retangle Tool Atau Menggunakan Line Tapi Supaya Disamakan Kita Buat Menggunakan Line Saja Ya Eh Maksud saya Menggunakan Pattern Saja Dari Shape Tool Kita Pilih Disini Warnanya Biru Muda Seperti Ini Bisa Dilihat Untuk Outland Kita No Outland Setelah Itu Coba Kita Geser Ke Area Sebelah Kiri Disini Kita Kurangi Untuk Transparansinya Teman-teman Caranya Di Fill ini Tinggal Kita Tambahkan Untuk Transparansinya Jangan Terlalu Mencolok Juga Jangan Terlalu Hilang Dari Bentuknya Masih Kurang Kelihatan Terlalu Contrast Maksud Saya Kira-kira Seperti Ini Kalau Terlalu Besar Kita Pilih Format Disini Ada 0,05 Kita Kurangi 0,02 Oke Sepertinya Sudah 88 Kita Kasih 90% Seperti Ini Sekarang Tinggal Kita Perbanyak Saja Caranya Teman Teman Kita Bawahkan Dulu Oke Sudah Bisa Dilihat Kita Drag Terus Di Drag Saja Supaya Lebih Cepat Kita Juga Bisa Menggunakan Disorot Dulu Baru Di Drag Seperti Ini Teman Tidak Harus Dalam Posisi Rapih Karena Kita Nanti Akan Menggunakan Atribusi Atau Allegiant Distribusi Caranya Supaya Semuanya Sama Tinggal Di Drag Saja Harus Tepat Di Akhir Kita Bisa Menggunakan Format Lalu Allegiant Lab Setelah Itu Di Drag Semuanya Kembali Lagi Ke Allegiant Lalu Ada Pilih Distribute Horizontally Disini Warna Emas Ini Jangan Dipilih Sambil Sambil Menekan Shift Ini Dihilangkan Ini Juga Dihilangkan Sorry Ini Terklik Ini Juga Sama Kita Sudah Punya Pilih Lagi Allegiant Horizontally Otomatis Ini Tersebar Warnanya Pun Menjadi Lebih Rapih Menjadi Lebih Terlihat Rapih Seperti Itu Hanya Disini Untuk Warna Emas Kita Naikkan Saja Semuanya Jadi Garis Itu Ada Di Bawah Tinggal Pilih Format Lalu Ada Send To Bring To Pond Oke Ini Sudah Ada Kita Seleksi Dulu Semuanya Yang Emas Jangan Diseleksi Sebentar Ini Kebawa Terus Kita Hilangkan Dulu Kita Seleksi Saja Untuk Garis Seperti Ini Kalau Sudah Kita Group Dengan Control G Pilih Gradien Lalu Gradasinya Presetnya Kita Pilih Warna Biru Yang Biru Yang Ini Kita Hapus Salah Satu Dan Yang Tengah Kita Berikan Transperansinya 0 Dan Yang Kiri Kita Tambahkan Sedikit Saja Ini Juga Sama Kita Tambahkan Sedikit Saja Jadi Maksudnya Ini Supaya Memang Si Garisnya Itu Tidak Terlalu Kontras Keliatannya Jadi Di area Tengahnya Itu Ada Seolah Bentuk Yang Kosong Oke 95 Oke Seperti Ini Kita Sudah Punya Sebuah Pattern Tinggal Kita Masukkan Untuk Textnya Insert Lalu Ada Textbox Silahkan Digambar Saja Setelah Digambar Masukkan Untuk Textnya Disini Memakai Bahasa Inggris Teman Teman Nanti Tinggal Diganti Saja Menjadi Bahasa Indonesia Atau Nanti Bisa Menggunakan Kata-kata Yang Lain Juga Kita Ganti Dulu Semuanya Menjadi Warna Putih Supaya Kontras Yang Ini Kita Perkecil Oke Shape Dan The Date Kita Ganti Menjadi Jenis Spawn Serabi Nanti Teman Teman Bisa Di Download Namanya Jenis Spawn Serabi Yang Tengahnya Kita Ganti Menjadi Bahasa Rip Oke Kita Perkecil Untuk Shape The Date Kita Perbesar Iya Seperti Ini Lalu Kita Enter Dulu Oke Setelah Di Enter Yang Ini Kita Perkecil Dan Yang Ini Teman Teman Kita Ganti Porn Nya Porn Nya Menjadi Aparajita Jadi Untuk Porn Nya Tidak Harus Sama Teman Teman Tinggal Disesuaikan Saja Sesuai Selera Bol Nya Kita Bol Setelah Itu Kita Ganti Warna Text Menjadi Warna Coklat Yang D Nya Juga Sama Kita Ganti Menjadi Warna Coklat Kita Perkecil Setelah Itu Teman Teman Kita Buat Sebuah Garis Disini Ada Oke Kita Rotasikan Dulu Garisnya Setelah Itu Kita Di Perkecil Kita Akan Membuat Sebuah Garis Untuk Tanggal Dan Waktunya Kita Perkecil Supaya Lebih Mudah Disini Kita Masukkan Satu Dan Untuk Perkecil Lagi Misalkan Disini 0,3 Ya Oh Terlalu Besar Terusnya 0,03 Ini Tergantung Dari Satuan Yang Awal Kita Buat Ya Kita Drag Saja Setelah Setelah Teman Teman Silahkan Dibuat Textbook Kembali Bisa Meng Copy Yang Ini Tinggal Di Drag Ctrl A Lalu Di Hapus Kita Perkecil Dulu Oke Setelah Di Perkecil Kita Masukkan Untuk Disini Ada Tempatnya Ya Ctrl P Kita Perkecil Dengan Menggunakan Kurung Kurawal Kiri Ada Enter Satu Kali Kita Untuk Satuannya Disini Teman Teman Kita Bisa Menggunakan Left Ya Atau Kurung Kurawal Kiri Kita Drag Kesebelah Kanan Menggunakan Shift Dan Control Setelah Itu Kita Drag Menggunakan Shift Dan Masukkan Ini Adalah Tanggal Pelaksanaan Dan Ini Adalah Waktu Pelaksanaan Ya Waktu Pelaksanaan Ketika Resepsi Oke Kita Perbesar Semuanya Teman Teman Caranya Menggunakan Kurung Kurawal Kanan Seperti Ini Lalu Ctrl E Supaya Ada Di Tengah Supaya Sama Semuanya Yang Ini Kita Perbesar Dulu Dijadikan Dua Baris Saja Untuk Tulisannya Lalu Di Seleksi Semua Kita Pilih Disini Ada Align Lalu Distribute Horizontally Supaya Semuanya Berada Tepat Di Tengah Tengah Oke Selanjutnya Yang Terakhir Tinggal Kita Buat Sebuah Lingkaran Emas Caranya Disini Kita Bisa Mengambil Dari Yang Emas Ini Tinggal Di Format Saja Lalu Ada Edit Shape Dan Pilih Basic Shape Lingkaran Untuk Supaya Menjadi Bulat Sempurna Kita Samakan Yang Ini 2,4 Inch Ini Juga Sama 2,4 Inch Untuk Gradasinya Kita Memilih Linier Saja Ya Seperti Ini Kalau Sudah Kalau Terlalu Besar Kita Kurangi Lagi Misalkan 0,01 Ini Juga Sama 0,01 Lakukan Hal Yang Sama Seperti Ketika Kita Membuat Sebuah Pattern Garis Tinggal Di Drag Saja Kalau Ingin Cepat Disorot Dulu Lalu Didrag Kembali Lakukan Hal Yang Sama Disorot Dulu Lalu Didrag Kembali Seperti Ini Siapkan Dari Garis Yang Terakhir Disini Dan Ini Untuk Yang Terakhir Kita Didrag Semuanya Teman Teman Lalu Format Dan Align Ada Distribute Horizontally Oke Terakhir Tinggal Kita Tambahkan Shadow Saja Pilih Preset Salah Satu Teman Teman Ini Mohon Maaf Admin Dilanjutkan Secara Terus Menerus Ya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Bisa Dicek Di Komentar Ya Nanti Juga Bisa Admin Kalau Mampu Admin Akan Membuat Tutorial Lagi Oke Seperti Ini Oke Inilah Tutorial Membuat Undangan Dari Rumah Tutorial Sebentar Ada Yang Kelewat Mohon Maaf Ya Ini Ya Resetnya Kita Ganti Soalnya Yang Ini Kan Warahnya Putih Jadi Tidak Kelihatan Ya Kita Bring To Back Dulu Yang Ini Sama Bring To Back Ya Yang Ini Buang Dan Tinggal Kita Atur Saja Gradasi Oke Transparansi Bisa Kita Atur Yang Ini Juga Sama Bisa Kita Atur Tidak Terlalu Mencolok Dan Tidak Terlalu Hilang Ya Semua Ada Ada Saja Seperti Tekan Sip F5 Inilah Hasilnya Dari Membuat Undangan Dari Rumah Turial Caranya Dan Nanti Lisensi Dan Lain Lain Bisa Dilihat Teman Teman Untuk Link Download Lihat Saja Di Video Ini Dan Nanti Akan Admin Berikan Tidak